Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bandung TV apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Bagi yang sedang di uji sakit Allah akan segera menimbulkannya Dan sebagai penggubur dosa juga Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi hikmah Alhamdulillah embun pagi tanggal 19 Oktober 2022 Kembali hadir di tengah-tengah kita Kita akan coba punten banget pemirsa di rumah Kita agak telat sedikit karena ada beberapa hal yang kendala teknis Kita kali ini embun pagi akan mencoba Mengambil tema tentang penelusuran sejarah Karena ini berkaitan dengan hari santri Nanti Sabtu depannya tadi ya Kita akan mencoba mengulas kembali Peran-peran para alim ulama Peran para santri Sampai negara kita bisa ngadeng atau bisa berdiri Sampai hari ini Baik kita berlangsung lama kita akan coba bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim puji syukur kepada Allah SWT selamat salam semoga terus mengalir beradaan kita semua Nabi Muhammad Alhamdulillah Pak Agung ya insya Allah hari Sabtu itu tangan 22 Oktober itu Presiden Pemodinta menyepakati itu hari santri dan kayaknya baru tahun ini ya dua tahun yang lalu ya perlu itu karena sejarah itu katanya asarakat tadi syajaratun artinya pohon hidup di sejarah artinya menghidupkan kembali meneguhkan kembali, menghidupkan kembali menurutnya dalam Al-Quran dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang jadi untuk orang yang berpikir untuk ini sepertika isi Al-Quran itu bisa datang sejarah yang yang nasional itu 22 Oktober dan ternyata saya sekilas ya saya juga belum begitu banyak tahu cuma waktu itu Presiden Soekarno kan pernah galuh ya bingung ini dengan sekutu datang lagi bonceng dengan nikah kan waktu itu secara matematik senjata mereka udah lebih lengkap secara jumlah juga udah kalah akhirnya konon kabarnya Mangi Jendrasu Dirman dan Pak Dirman menyarankan untuk menghubungi Kiai Hasim Asari akhirnya Kiai Hasim Asari mengumpulkan para kiai para ulama dan waktu itu dari Madura dari Jawa Kalimantan sebagian ada juga dari Sumatera hasil pertemuan itu adalah jihad membela negara termasuk eh perang membela negara termasuk jihad dan terkenallah hubulwatan dengan iban yang kedua yang mati syahid di medan perang demi memerangi penjajah itu termasuk syahid bisabillah kalau syahid bisabillah sebelum darahnya kering sudah mencium harumnya sudah yang ketiga yang sangat penting juga yang ongkang-ongkang disaat orang yang berjuang mengangkat senjata untuk musir penjajah dia tidak ikut terlibat dalam pengusiran penjajah wajib dibunuh wajib itu luar biasa patwa dari para kiai dan saat itu semua santai turun semua bergerak semua walau alam ya saya dengar selentingan katanya tanggal 22 Oktober itu waktu itu terjadi perang dan saat itu ada santri namanya Hasim dan waktu itu masuk ke kolong dan ternyata diatasnya jendera Malabi ya dan itu meninggal sama santrinya itu diambil disangkanya mungkin benar apa ternyata gerana meninggal dan itu pengorbanan yang luar biasa sampai Inggris itu waktu itu kaget yang disangkanya satu malam beres satu minggu belum beres dan itu ternyata perang santri luar biasa yang untuk ini pemerintah memberikan penghargaan tanggal 22 Oktober itu hari santri makanya kalau kita lihat perjalanan para santri saya tadi malam membaca sejarah Mama Gentur yang cianjur ya ternyata sampai 3000 santrinya itu yang nyebar di seluruh Indonesia dan ternyata mereka gak tenjata karena tahun 1940 berdua wapat terkena para kiai makanya seluruh pahlawan nasional itu ada juga yang non muslim ada ya yang mayoritas itu semuanya para kiai nah untuk ini kita teruskan sejarah itu untuk mengembalikan kembali bahwa setingkat presiden saja ternyata minta nasihat sama kiai nah presiden saja galau ya apalagi RT galau ya nah kenapa karena dalam islam itu katanya ulama itu warasatul amdiyah pewaris para nabi jadi potret nabi itu ada pada diri ulama nah untuk ini mari kita terus-terus di sejarah ini supaya jangan kabur makanya katanya saya denger ya walau alam ya nama kiai hasim sudah gak ada di sejarah ini buku sejarah itu boleh dihilangkan makanya seperti Bung Tomo Bung Tomo kan langsung minta izin untuk mengambil bendera kemudian beliau pidato mempengaruhi area-area Surabaya dengan diaweli takbir dan tahlil dan ternyata saat itu terjadilah hari pahlawan nasional ya tanggal 10 November itu semuanya restu dari para kiai para ulama nah untuk ini mari kita sering mendoakan mendoakan sebagai tanah terima kasih kalau tak ada kesempatan silahkan jarah kemakom karena salah satu jarah kubur itu tujuannya adalah berterima kasih kepada mereka karena dengan keringat mereka Islam bisa berkembang dan negeri ini bisa merdeka makanya waktu saya pergi ke Seholil ya ke Madura oke kemudian mau ke Banten sebetulnya cuma kubur sakit gak jadi saya pernah ke keliling ke Agus Salim ke siapa lagi Sultan Hasruddin semuanya ternyata para ulama yang di dalamnya itu bukan hanya kewajiban tapi ada niat jihad pisah Allah jadi tidak terpikir ada penghargaan tidak perlu pikir ada hadiah ada bonus ada bonus karena jihad lah memiliki negeri ini jihad oke begitu Pak baik kita juga semua sudah pada tahu bahwa apa perjuangan para alim ulama ini sangat luar biasa dahsyat cuman ya makin disini makin akhir-akhir ini tentu juga ini menjadi pro kontra ada hal-hal tertentu yang menjadi pendeskrifkan tertentu bagi para yang rumah nanti kita akan lanjut lagi baik pemirsa di rumah kita akan lanjut kembali tentu setelah melihat beberapa pesan baik-baik silahkan selamat menikmati iya nih busut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pakai Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulut produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision sampurasun wargi-wargi sadayana bula hilap nonton terus si cepot ngator di Bandung TV jadi diri pasuna di jam berikut waspada bakteri dan virus di sekitar kita virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara bagaimana mencegah tertular virus corona ini menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh membantu proses penyembuhan serta proses pertumbuhan dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start Your Healthy Life Today Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut Terima kasih telah menonton! 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 Baik, pemirsa di rumah kita lanjut lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi masih di line di line interaktif kami di 022-7214-214 atau di pemirsa di rumah bisa line WTO Pak Ustadz 081-211-6740 kita akan lanjut kembali peran ulama yang kadang-kadang selalu di ya, tanda kutip agak kurang sama ada apresiasi tertentu padahal bisa diceritakan kembali peran ulama sampai sejauh mana bisa menggerakkan para santri mengorbankan tempatnya mengorbankan ya pasti dengan anwal dan anpus dengan harta dengan jiwa itu gimana coba? Kalau dulu para kei itu kekayaannya digunakan untuk pesantren bahkan banyak lebih banyak pesantren yang gratis oke saya waktu kemarin ketemu dengan Pak Wagub ya cerita di Tasik itu waduh dengan uang hanya 300 ribu per bulan makan 3 kali ternyata masih tercukupi karena ada yang disebut dengan Junu Dulam Taroha pesantren itu ada bantuan di dua jauhkan akal kata orang lain mati ke hati ke akal belum lagi santri yang nakal kan ngalakal apa usep laukna anak nadir kawin nah cuma ya karena pengorbanan para kei itu cukup banyak ujungnya wibawa saya 2 minggu yang lalu kalau gak saya menikahkan ya anda biasa menikahkan anak lupa kecil itu nyampe ke pesantren tuh ya biasa saat itu ya ada yang pake kolor pake sarung kadang hanya kaos sangsang gitu kan begitu datang pesatnya padok nyemput semua tuh jemputin semuanya saya kaget tuh itu namanya wibawa nah saya pernah ngaji ke Tasik ke dalam mampu bumi ya bapak wali sudah ada polikota pacamat bolsek semua sudah ada berkali-kali itu mana bapak ibu kapayung enggak enggak ada yang ibu ibu itu kei datang iya enggak bisa lagi oh biasa pengorbanan beliau sangat banyak untuk kami jadi kami malu karena kebaikan jadi ternyata untuk supaya diikuti kebaikan kita ajakan kita harus punya jasa yang banyak Allah makanya bermanfaat baik dari memanfaatkan kerasa gitu tadi ke harta sekalau jadi ilmunya diambil kemudian hartanya juga dirasakan apalagi kelapanya kadang-kadang ayamnya kadang-kadang entogena makanya ulama para dulu selain kaya-kaya itu memang keberkahannya dahsyat luar biasa saya lihat cerita gontor gitu ya itu keluarga besar yang mewakapkan tanahnya dan keluarganya coba mewakapkan tanahnya hartanya dan keluarganya untuk kepentingan besantren total makanya betul-betul muri waktu itu niatnya bismillah kalau sekarang banyak bisnis lah beda kalau bismillah itu berkorban langsung berbisnis dengan Allah langsung Allah telah berbisnis jadi berkorban semua jadi orang tuh merasakan kehadiran ular dan itu hakikat ulama itu bermanfaat sangat sedikit yang memanfaatkan nah kalau sekarang cenderung memanfaatkan kenten ya walaupun gak semua ya yang bermanfaat sangat sedikit tapi yang memanfaatkan yang lebih banyak yang bisa dibayangkan memesantren orang sudah berpikir nominal wah uangnya harus segini bahkan kecenderungan malah lebih mahal dibanding dengan sebuah formal biasa pernah waktu itu datang ya ke satu pesantren ya kebayang lah uang pangkanya segini bulannya segini memang kahartes ya dengan biaya segini pasir sini saya tanya jaminan soleh tidak tapi banyak yang ngaliwet seorang ngawa kastro jadi kalau anak tuh udah berhasil disiapkan asin disiapkan jadi dia masak sendiri tidak bisa juga sendiri waktu jaman masih muda sangat mengalami serba sih adanya apa adanya masa sendiri tidur di kamar besi sekarang enak ya ada yang boleh buah handphone ada yang boleh ada yang tukang nyuci segala macam jadi karena keprihatinan itu akan membuahkan kualitas orang minimal mandiri saya kelas 6 SD itu karena sudah tinggal ayah sudah bisa istrikan istrikan sendiri sekarang banyak udah kuliah belum bisa istrikan jadi mandirinya itu kurang makanya hadis mengatakan sebaik-baik perbuatan adalah hasil tangan sendiri dan pesantin itu melatih diri sendiri makanya begitu pulang di pesantin minimal bisa ngaliwet anak pasti orang orang masya Allah jadi nyuci sendiri kalau di daerah ujung sana banjana itu ada khusus santri itu berkebun sendiri jadi ini grup ini kebun sayurnya ini grup ini kangkung grup ini kentang ini semua begitu beres panen ke pasar menghidupi dirinya sendiri dan iya kan kadang-kadang zaman sekarang itu orang selalu mencari keuntungan keuntungan bahkan sampai berlipat-lipat orang yang selalu lupa bahwa rosul selalu mengajarkan dari itu adalah keberkahan yang mungkin juga bangsa Indonesia bisa sarut-marut selasa itu karena tidak berkaji karena prinsip agama tangannya atas lebih baik semuanya memberi itu kalau tulus ikhlas akan datang yang memberi jat yang memberi tidak mungkin kita diberi kalau kita tidak pernah memberi jadi pesantin itu udah semuanya segala macam tuh kasih 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 karena banyak yang kasih maka yang maha mengasih akan mengganti yang lebih banyak yang diberikan saya lihat kemarin ngaji di daerah mana ya di daerah Cilinya kan ini dari mana wakaf 1000 meter sekarang Alhamdulillah terus saya dikasih terus saya tanya dari beliau katanya banyaknya jika dari beliau banyaknya pasti Allah kalau bisnis dengan Allah itu lamu taruh di luar jaman luar biasa baik pemirsa di rumah masih ada kira-kira dua segmen kedepannya masih kita akan belum mencoba membacakan tanya jawab dari para netizen kita nanti kita akan coba bahas cuman kita akan lihat beberapa keputusan silahkan waduh kusutnya om kamu bang iya ni kusut kayak gambar TV di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben ha? Nusantara Siben gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision bandung 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 hit bandung TV Transvision yang bertanya yang bertanya ini kita akan coba bahas saja tadi ini dari 001 apa di 014 apa perlunya memperingati hari-hari tertentu seperti misalkan haul gitu karena ya selalu menjadi di kita ini termasuk lumayan banyak memperingati hari tertentu atau juga yang kemarin juga para mulut bagaimana banyak orang yang selalu kayak kayak haul itu kan hari ulang tahun jadi gini tujuannya itu satu untuk ibrok karena pasti orang yang ada haulnya orang yang istimewa saya kemarin malam itu memperingati kakeknya yang usianya sudah 97 tahun baru wafat saya bilang tolong dari cucunya atau dari anaknya atau dari mantunya menciptakan kebaikan ceritakanlah kebaikan tidak putus tahajud tidak putus baca kuraan tidak putus duha diharapkan dengan haul itu diingatkan akan kebaikannya sehingga ada kewajiban keluarganya melanjutkan kebaikan orang itu dan tidak mungkin ada kebaikan itu kalau tidak diperingati salah khusus yang satu yang kedua Nabi Sya'asalam itu mengingat hari kelahirannya waktu itu Saum hari Senin kan kurma tiga biji kenapa ini hari kelahiranku siapa yang mencintai maka saumlah pada hari kelahiranku itu isyarat bahwa Nabi sendiri mengingat hari kelahirannya makanya begitu penting peristiwa Islam tidak sampai dicantumkan dalam kurang begitu penting memperingati hari bersejarah sampai dicantumkan peristiwa sejarah dalam kurang semuanya ada pelajaran baik sejarah yang tidak baik atau sejarah yang baik untuk pelajaran itu ibroh saya waktu baca kisah Firaun pas di Mesir nengok jasadnya dalam kurang Allah lestarikan mayat Firaun itu untuk pelajaran di masa akan datang bahwa begitulah akibat mencintai dunia berlebihan ujungnya dia meninggal dunia walaupun sudah meninggal yang benci masih ada itu berbiasa pelajaran tujuan kita adalah jangan meneru Firaun gitu bagaimana kisah Nabi Nuh ketika masuk dalam perahu semuanya pasmu berdoa Nabi Nuh cari istri dan anaknya tidak ada sampai Nabi Nuh berdoa yang itu anakku dan istriku Allah berkiraan itu bukan keluarga itu pelajaran bahwa satu saat istri dan anak bisa-pisah karena perbedaan keyakinan tapi ada di orang yang mengatakan itu wanita pertama yang nyeleweng dari suami itu berarti kesetiaan itu penting jangan sampai pas yang lain ikut kepada suami malah istri dan anak tidak ikut itu pelajaran dan tidak mungkin itu terjadi kita pahami kalau tidak ada peringatan pada bersejarah artinya memang orang selalu ada yang mengkaitkan apalagi membawa dahlil tertentu memperingati ulang tahun yang lain-lain itu juga dilarang keras yang lain-lain kadang-kadang orang kita nanggapin itu gimana saya itu waktu kemarin pas 30 September kalau tidak salah ada 3 stasiun yang mengutar kembali film G30S saya tidak kuat dengan isi nangis karena betapa kejam itu terlepas dari unsur politik betapa kejam jadi memori itu jadi ke belakang jadi kita jadi ketarik lagi mengenang masa kelam kita harus hidup harus hidup dan harus hati-hati dengan paham makanya kalau ada orang yang ngapain diputu-putu lagi saya bilang itu manfaat jangankan film sejarah ya film-film sinetron aja kayak apa tuh Andin dengan siapa nguradi-nguradi merasa penuh nonton apa yang nyata itu dibohongi kan kita itu dengan cerita bohong aja kita bisa nangis kok yang punya lakon ternyata dalam warna sedih irha bahagian ini sejarah dan penting itu ya penting memperingati merayakan di sejarah itu karena itu kita akan berhati-hati apalagi Quran selalu hampir sepertiganya membahas tentang sejarah orang terdahulu yang punya hidayah harus diikuti yang tahu punya hidayah atau tidak tidak mungkin tahu kalau tidak beringati selirnya pemirsa di rumah jadi memang bukan semata-mata tidak mengikuti mas tertentu cuma karena memang banyak mengandung sekali pelajaran banyak menang banyak sekali hikmah yang kita bisa dapat baik kita lanjut lagi di ini 540 padilah sakit ini kan dia selalu menjadi kadang orang kan dikasih sakit itu komplain mengeluh menyalahkan bisa menyalahkan orang lain orang sekitar atau juga menyalahkan diri sendiri gimana saya itu kemana terapi ya dari Bekasi ke sini terus saya selalu datang ditotok saya bilang tolong saya kasih nasihat karena nasihat itu kan semacam perlu diulang nasihat itu nah Ustaz katanya siapa yang sakit satu malam dia sabar maka dibersihkan dosa-dosanya jadi Ustaz tidak ada alasan untuk mengeluh kalau sakit kenapa itu kiparat dosa nah yang kedua jangan lupa ada istri kan ini untuk di luar Pak Ustaz istri anak itu semacam tim suksesi untuk sembuh harus memotivasi jadi untuk istri pahala untuk anak pahala untuk kita juga latihan sabar dan sabar itu tidak mengeluh di saat pedihnya dirita ila-bila kecerdasan berdoa ya ya Allah kalau dengan cara ini engkau mengampuniku berikan aku kesabaran kalau dengan cara ini dosa-dosa berguguran maka berikan aku tahan sakit kalau dengan cara ini engkau menggugurkan dosa-dosa aku maka berikan rasa sakit itu dikurangi bahkan bisa hilang sama sekarang dan memang terasa itu mulai terasa oh dinikmati jalan dinikmati jalan jadi kalau orang sakit kenapa harus mengeluh karena dosa-dosa itu berguguran dan buat yang tidak sakit kesempatan untuk berbuat baik makanya jatuh itu penting supaya tahu siapa yang menguruhkan tangan dan yang tidak sakit itu penting karena kita akan tahu siapa yang membantu kita atau tidak mana teman yang setia mana yang tidak setia karena ada orang yang memanfaatkannya ketika sehat darah-darah tangka imahnya itu walau alam mungkin ada kepentingan ini mendoakan oke luar biasa artinya juga memang sakit itu selalu menjadi apa apalagi ditemah di tengah jaman gini orang kan selalu mengaitkan aduh jangan sampai sakit nih ya Allah urusanku masih banyak nah ini juga kadang-kadang kalau Allah sudah mau kita mau kita mau gimana datangnya mendadak sembuhnya gila luar biasa baik kita lanjut lagi terus kemudian di 128 kita nyambungin ada minta doa kepada orang yang sakit kan kadang-kadang yang selalu menjadi ini ini memintakan doa kepada orang yang sakit ini gimana orang sakit itu kan satu tidak ada waktu itu masih yang kedua pasti ingat kepada Allah saya punya teman ya kemarin itu aduh cik katanya ketika sakit itu benar-benar kita takut mati kan yang ketiga pasti orang yang sakit itu adalah orang yang tidak pernah putus berzikir makanya kata Nabi doakan yang sakit dan minta doa kepada orang sakit sehingga baru sadar ya kemarin itu ada yang tolong pegang kepala saya kata tolong doain anak saya tolong doain saya baru sadar oh sadar yang sama sakit jadi orang sakit itu di ijabah tentu sakit yang mana sakit yang pasrah kepada Allah sambil usaha makanya kata Nabi kodaflah man aslamat sungguh beruntung orang yang pasrah jadi benar minta doa berasanya betul kalau memungkinkannya ustaz gak ada kayak gak ada kumpulkan yang sakit minta doa dari mereka karena dengan keluhan dengan dengan apa daripada kita terus mengeluh terus menyalahkan terus menyalahkan siapapun karena ini juga tidak tidak berjalan dengan baik dengan Allah luar biasa baik kita lanjut lagi tadi ini di 470 minta dalil mengobati dengan air doatan ini juga selalu menjadi kadang-kadang orang ya kalau udah sakit itu langsung aja ke rumah sakit tidak perlu yang lain gimana dan aku ini kami jadikan segala satu hidup dengan air dengan air itu kalau gak salah al-amjah 30 ya yang dimaksud air itu satu air janjah air janjah itu beneran sangat bagus saya tahun 92 itu mau ifadoh ya belum sarapan ifadoh itu apa ifadoh itu tawaf yang termasuk kekun haji waktu itu untuk tawaf kan tawaf itu capek itu musim haji rombongan sudah berangkat saya belum sarapan kata kayak saya waktu itu minum jam-jam banyak berdiri kata saya baru tau juga ya seluruh minum itu duduk tapi tapi mudah ijam jam harus berdiri oh tiga teguh kata yang pertama minta ilmu kedua minta rizki ketiga minta sehat khusus yang ketiga ulang-ulang sampaikan ya Allah kami akan tawaf dengan rombongan dengan minum air ini ilmu rizki sehat tiga teguh jam 7 minum jam 2 baru makan siang kuat itu itu luar biasa karena kita minta kepada Allah kan yang kedua air doa nah itu air doa makanya saya dengar nih ada seorang kia itu tiap subuh itu baca doa air masukkan gentong tiap hari yang lewat itu ngambil air dan diminumkan semua sembuh jadi air yang dibacakan fathiyah dengan yang tidak dibacakan fathiyah itu mintanya berbeda dan tetap mintanya kepada Allah bukan kuda air itu karena jangan selalu dikaitkan nabi Musa kan pernah cerita itu sakit gigi ngambil rumput ya Allah sembuhkan dengan rumput ini ya Allah minta kepada Allah sembuh hanya orang salah paham rumput bisa menyembuhkan gigi tiap yang saya tinggi ngambil rumput eh malah kacidak karena yang diingat rumput bukan Allah yang ketiga adalah air susu ibu kami jadikan secara suatu hidup dengan air maknanya air susu ibu karena air susu ibu itu akan melahirkan apa ya imun tubuh yang luar biasa makanya satu banyak yang tidak bisa diganti oleh seorang anak pada ibunya adalah air susu ibu itu lebih dari vaksin wah luar biasa makanya rasul mengatakan ibu-ibu itu betul karena jasanya lebih banyak kemudian yang terakhir adalah air ada keterangan air mata itu ada air keringat air keringat itu air mata itu terasa pahit karena menunjukkan pahitnya perjuangan hidup nah satu dari tujuh air adalah air doa jadi boleh kita mengobati dengan air doa mintanya kepada Allah ya Allah dengan air ini kan begitu oke alambia 30 ya alambia 30 ya biar lebih nanti bisa di rumah biar lebih yakin oke lanjut lagi tiga empat tiga ini baca doa paling pendek karena dia buat ngini ya mungkin dengan segala keterbatasan dia tapi gimana caranya biar terus biar terus takarub kepada Allah doa dalam bagungnya ternyata pendek-pendek walaupun masalah cukup besar nabi Yunus itu ujiannya luar biasa menghadapi tiga kegelapan gelap tengah malam gelap dasar laut gelap dalam perut ikan itu kan luar biasa itu poik mongkling poik mongkling buta raja sudah dasar laut dalam perut ikan puting gede kan kata orang sunnah baik mongkling doanya pendek la ilahi la anta subhanaka iniquutu minat zhalimim tapi karena yakin kepada Allah walaupun pendek bisa menyelesaikan masalah yang besar selain pendek mungkin juga ada pengakuan ada pengakuan kejujuran iniquutu minat zhalimim katanya Allah aku tahu mendorisi dasar nabi ibrahim lebih pendek lagi coba dibakar nabi ibrahim 11 meter tingginya aja berarti apinya kan besar itu menyelimuti kan nabi ibrahim tapi doanya pendek hasbunallah waniqmal wakil hasilnya segitu ali ibron 123 hasbunallah waniqmal wakil tata dengan no'ah pendek walaupun pendek tapi yakin selamat makanya jangan nyiksa dirimu dengan panjangan doa doa terjabat panjang terjabat apa terjabat hesa apa hesa baru di lengit dan tidak dijabat makanya yakin makanya kata nabi berdoa kalian kepada Allah tapi kalian harus yakin doa kalian dijabat jadi yang penting yakinnya itu maaf kita kemampuan kan terbatas saya pernah ke bumbulang untuk pengajian cukup jauh jauh boro-boro ingat doa yang panjang ya salam salimna ya salam salimna khusus ya Allah salamatkan ke bumbulang balik di bumbulang tenang makanya doa dalam kekurangan pendek-pendek nah walaupun dibenarkan juga doa panjang tidak salah cuma jangan sisa diri kita dengan doa yang panjang tapi te apal apalagi tidak yakin apalagi buru-buru apalagi juga merasa kecenderungan memaksakan bahwa mustiallah harus harus sesuai dengan kehendak kita oke kita lanjut lagi pemirsa di rumah tapi kita masih ada satu semen ke depan kira-kira ada tiga kita akan mencoba mengembahas tiga sampai empat pertanyaan kita lanjut dulu setelah melihat beberapa pesan kita akan mencoba kita akan mencoba kita akan mencoba Terima kasih telah menonton 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 Banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton